Intro Ini adalah kisah seorang pramugari yang bernama Santi. Biasanya itu dia selalu mendapatkan jadwal tugas pagi atau siang. Tapi untuk minggu ini dia mendapat tugas jadwal terbang malam hari, menggantikan rekan pramugarinya yang sedang sakit. Sebelum pesawat mengudara, Santi bersama rekan pramugarinya yang bernama Ana, ditugaskan untuk menghitung jumlah penumpang. Total penumpang yang dihitung oleh Santi sebanyak 150 orang, sedangkan Ana menghitung sebanyak 149 orang. Untuk memastikannya, mereka menghitung kembali, karena jumlah penumpang yang tercatat harus akurat untuk proses pendataan. Tapi lagi-lagi jumlahnya itu sama. Santi menyebut 150 orang dan Ana tetap 149 orang. Ana bertanya, kok bisa selisih satu orang ya? Namun karena pesawat sebentar lagi take off dan seluruh penumpang beserta awak pesawat diminta untuk duduk, maka mereka mengabaikan aja. Santi berkata, yaudah gini deh, nanti pas sudah mengudara kita hitung lagi ya. Saat pesawat sudah mengudara, Santi merasa aneh dengan salah satu kursi penumpang. Kalau pandangannya nggak terlalu fokus, dia ngerasa kayak ada seseorang. Tapi saat matanya menuju ke kursi di mana ada orang tersebut, ternyata nggak ada siapa-siapa. Santi merasa ada yang aneh. Rasanya memang ada orang, tapi kalau diperhatikan dengan seksama, nggak ada. Meskipun Santi dan Ana mencoba menghitung ulang, tapi jumlahnya tetap sama. Nggak ada yang berubah. Ana berkata, kok aneh ya? Gini-gini, nanti kita cocokin aja ya sama data yang ada di staff bandara. Lalu saat pesawat sudah melakukan landing di bandara, Ana berkata pada Santi, San, kita makan dulu yuk di kafetaria. Santi menjawab, oke oke yuk. Eh, tapi aku ke toilet dulu ya. Nah, pada saat Santi menuju ke toilet, dia disapa oleh ibu-ibu. Santi bertanya, eh, iya bu, ada apa ya? Bisa saya bantu? Ibu itu berkata, mbak, bisa saya bicara sebentar ya? Santi menjawab, oh iya, boleh. Emangnya ada apa ya bu? Kemudian ibu itu berucap, mbak diikutin sama makhluk yang nggak terlihat, tapi mbaknya itu nggak sadar, Santi hanya bisa terdiam, maksud ibu itu apaan? Ibu itu melanjutkan, apa boleh saya bersihkan badan mbak dari makhluk itu? Saya nggak minta bayaran apapun kok, hanya membantu mbaknya aja, biar nanti nggak ada apa-apa, nggak diganggu. Santi menjawab, oh iya bu, boleh. Setelah ibu itu melakukan semacam ritual, ibu itu berkata, udah ya mbak, jadi, yang ngikutin mbak itu, suka sama mbak. Mbak pasti ngerasa ada yang aneh kan pas di pesawat, kayak melihat sosok, tapi pas mbak lihat lagi, sosok itu nggak ada. Santi menjawab, iya bu, benar-benar, kayak ada orang, tapi pas aku lihat ternyata emang nggak ada. Tanpa panjang lebar, ibu itu berkata, yaudah, nggak usah dipikirin, yang penting sekarang mbaknya udah bersih. Saya pamit dulu ya mbak, mari. Santi agak bingung, dia berpikir, dari mana ibu itu tahu ya, apa yang dia rasain selama di pesawat. Nah, keesokan harinya, saat Santi sedang berbincang-bincang dengan para awak pesawat, dia mendengar kabar dari ground crew, bahwa pesawat yang semalam dia tumpangi, sebenarnya membawa jenazah. Santi terkejut, dan akhirnya dia mengerti. Mengapa jumlah penumpang yang dia hitung ada tambahan satu orang? Kemudian sebuah sosok yang menampakkan diri di salah satu kursi penumpang, dan maksud pembersihan dari ibu-ibu yang dia temui di bandara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!